Halo semuanya kembali lagi di channel filmmaker KW Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur cerita film action-actionan yang diperankan oleh aktor populer admin yaitu Mamang Jackie Chan Berjudul Tuxedo Tanpa banyak kobrol lagi kita langsung saja merangkum alur ceritanya Cerita dimulai dengan Jimmy Tong Seorang driver taksi yang nampak ia sangat gugup sekali Untuk mendekati seorang wanita bernama Jennifer Yang merupakan wanita idamannya sejak lama Saking gugupnya Jimmy pun terus memikirkan Jennifer Hingga disitu pun Jimmy kehilangan konsentrasi Dan tak sengaja membuka pintu mobilnya yang tak menyadari bahwa di belakang pengantar sepeda melintas Hingga disitu pun Jimmy terlibat pertikaian tapi tak lama Kemudian Jimmy kembali ke mobil dan mendapati seorang penumbang wanita bernama Senna Yang ingin diantarkan ke tempatnya dengan secepat mungkin Mbak Senna berjanji akan menggandakan bayarannya jika Jimmy Tong berhasil menaklukkan padatnya kota New York itu Sebagai supir taksi yang konon katanya sudah handal di kota New York Jimmy berhasil mengantarkan Mbak Senna dengan sangat cepat Sebenarnya Mbak Senna ini sebelumnya sudah mengetahui bahwa Jimmy Tong merupakan pengumpul di taksi ugal-ugalan tapi sangat hebat Oleh karena itu Mbak Senna menawari Jimmy untuk bekerja dengannya sebagai supir pribadi bosnya bernama Clark Devin Dengan imbalan bayaran yang lebih tinggi Jelaslah Jimmy pun dengan senang hati menerima tawaran itu Singkat cerita pada keesokan harinya Jimmy pun datang ke rumah Clark Devin yang nampak sangat besar sekali Yang ternyata bahwa Clark Devin merupakan agen pasukan khusus Karena hal itu Jimmy pun mendapatkan peraturan-peraturan yang membuatnya sedikit tanggung Karena itu merupakan aturan-aturan yang diberikan Mbak Senna kepadanya Padahal sebenarnya Clark Devin sendiri tak suka peraturan-peraturan itu Dan menyuruh Jimmy untuk melakukan sesuai dengan kenyamannya saja Bagi Jimmy Clark Devin ini merupakan sosok lelaki impiannya Ia bisa menggona wanita dengan mudah Memiliki kekayaan dan Clark Devin ini sangat hebat sekali berdansa Bukan rahasia umum jika lelaki seperti Jimmy sangat memimpikan hidup seperti dirinya Di malam itu juga ketika Jimmy menyimpan baju milik Clark Devin ke sebuah lorong Ia sangat terpukau sekali melihat sebuah tuksedo yang sangat elegan dan sepertinya tuksedo itu sangat berharga Bahkan Clark Devin pun menyuruh Jimmy untuk tidak menyentuh tuksedo itu Pada suatu malam ketika Jimmy mengandari mobil bersama Clark Devin Ia tak sengaja menabrak seseorang Yang ternyata orang itu merupakan musuh Clark Devin Yang diam-diam menempelkan bom waktu di mobil itu Yang alhasil Jimmy pun harus berpacu dengan bom waktu itu yang ditempelkan di sebuah skateboard Namun disayangkan bom itu berhasil meledak Clark Devin pun terluka sangat parah Dengan terseduh-suduh Clark Devin mengatakan kepada Jimmy sebuah perusahaan air bernama Water Trader Ia juga memberikan sebuah catatan aneh berisikan tentang serangga kepada Jimmy Tak hanya itu saja Clark Devin pun mengamanatkan Jimmy sebuah jam tangan kepadanya Ada apakah dengan hal-hal ini? Saadmin juga gak tahu ya Berselang beberapa menit ambulan pun datang dan identitas Clark Devin pun seketika berubah Atas hal ini Clark Devin harus dirawat dan Jimmy lah yang bingung sekarang Singkat cerita Jimmy pun kembali ke rumah Clark Devin Yang ternyata jam pemberian Clark Devin itu merupakan remote otomatis yang terhubung ke tuksedo sakral itu Yang perlu diketahui tuksedo itu sudah dirancang sedemikian rupa Sehingga pemakai tuksedo itu bisa otomatis bertarung, berdansa, bahkan menyalakan korek Akibat ketidaktahuannya, disitu pun Jimmy berhasil menghancurkan ruangan itu Kemudian Jimmy mendapat telepon dari seorang intelijen pusat bernama Dale Blaine Untuk ketemuan membahat soal misi Jimmy pun yang tak tahu apa-apa, ia pun mengiakan saja soal misi yang dimaksud Dale Blaine Sebenarnya Clark Devin sedang mengamati sebuah perusahaan bernama Water Trader Yang dipimpin oleh orang kita panggil saja Suhman Suhman katanya sedang mengembangkan sebuah zat biologis pemusnah masal Yang bisa membuat manusia dehidrasi parah, bahkan kematian Nah itu yang sedang diselidiki oleh Clark Devin dan badan intelijen Sementara itu Jimmy yang berpura-pura sebagai Clark Devin Ia pun bertemu dengan Dale Blaine untuk mematamatai pergerakan dari Suhman dan anak buahnya Sebenarnya Dale Blaine belum pernah bertemu dengan Clark Devin Jadi ia mengira Jimmy Tong adalah Clark Devin Tentunya Jimmy pun yang tak tahu apa-apa soal permasalahan Hanya mengikuti Dale Blaine saja Padahal Clark Devin terkenal dengan kehebatannya Tapi kok jadi begini, ujar Dale Blaine Di tengah-tengah mereka mengamati, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Suhman Yang alhasil, Jimmy pun menggunakan Mogu Fagning untuk menghadapinya Di pertarungan ini pun Jimmy hampir saja die Namun harus ingat, Tuksido itu sudah otomatis bisa menyelamatkan penggunanya Setelah itu, Dale Blaine pun dan Jimmy berpisah Dan lagi-lagi, Dale Blaine pun merasa aneh terhadap Clark Devin KW A.K.E. Jimmy Tong Karena ia merasa tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh orang-orang Soal Clark Devin yang melegenda Singkat cerita, pada keesokan harinya Jimmy pun bersama Dale Blaine Kembali melaksanakan misi untuk mematamatai Suhman Di sebuah acara live musik Di situ pun Jimmy sangat antusias karena ia tak sengaja bertemu dengan seorang artis idolanya Dan di situ pun kembali lagi, Jimmy yang belum mengerti soal Tuksido itu Tak sengaja mengaktifkan sebuah fitur penyerangan yang membuat artis itu terpental olehnya Akibat hal itu, Jimmy pun memiliki ide untuk menjadi pusat perhatian Dengan bernyanyi di atas panggung dan mendekati salah satu bicis milik Suhman Yang ternyata aksinya itu berhasil Dan Jimmy pun mendapatkan nomor kamar milik Suhman Namun pas Jimmy masuk ke kamarnya Ternyata itu bukan kamar Suhman Yang ada, Jimmy malah diancak mantap-mantap oleh bicis itu Jimmy yang amatir soal mantap-mantap malah bertikah konyol Karena ia kebingungan harus berbuat apa di situ pun Devin yang mematamatai soal hal itu Ia pun sama heran terhadap Jimmy, kenapa gitu Harusnya cowok yang agresif kok malah cewek Dan hal yang tadi inginkan pun terjadi di situ Jimmy yang sedang menunggu bicis itu di kamar mandi Tiba-tiba kedatangan anak buah Suhman yang langsung mensikatnya Namun dengan kecanggihan Tuksido itu Jimmy pun bisa menghindari anak buah Suhman Walaupun di awal-awal ia bisa melawan tanpa Tuksido Kemudian Jimmy bertemu dengan Dale Blaine yang memberikan info Bahwa ia baru saja menemukan bukti soal lab milik Suhman Yang keberadaannya di ruangan bawah tanah rumah milik Suhman Ia pun memberitahu Jimmy untuk bersiap besok Karena mereka akan pergi ke rumah Suhman Yang kebetulan Suhman akan mengadakan parti Kesokan harinya mereka pun datang ke acara parti Suhman Dengan menggunakan identitas palsu yang dicuri Jimmy di tempat itu juga Setelah diulik-ulik dan diselidiki-selidiki Akhirnya mereka pun berhasil menemukan lab ruang bawah tanah milik Suhman Dan memang benar saja bahwa Suhman sedang menciptakan sebuah zat pemusnah massal Yang bertujuan untuk mengkontaminasi air di seluruh dunia Sebenarnya tujuan utama Suhman ia ingin merusak air Sehingga air di muka bumi ini tak bisa diminum dan orang-orang membeli air minum kepadanya Namun disitu Jimmy dan Dale Blaine tak langsung beraksi dan malah kembali ke festa Disitu pun Dale Blaine mendapat kabar dari asisten Clark Devin yaitu Basena Yang ternyata Basena sudah mengetahui soal kebohongan Jimmy Dan memberitahu Dale Blaine orang yang sedang bertansa dengannya Bukanlah Clark Devin melainkan Jimmy Tong sopir pribadinya Alhasil Dale Blaine pun membawanya Jimmy ke belakang Dan mengancamnya untuk melepas tuksido itu dan jangan berurusan lagi dengannya Walaupun Jimmy sudah memberitahu bahwa ia diamanatkan oleh Clark Devin Dan entah apa yang ada di pikiran Dale Blaine Ia malah memberikan tuksido itu kepada si Suhman Yang alhasil Suhman pun percaya terhadap Dale Blaine Dan menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah mengkloni ribuan serangga air Yang telah direkayasa supaya mencemarkan air-air di muka bumi ini Di saat bersamaan Jimmy pun baru sadar Bahwa tulisan-tulisan soal serangga yang diberikan oleh Clark Devin Memang merujuk ke pencemaran air menggunakan serangga berjenis Walter Strider Dan untungnya lagi Jimmy masih memiliki satu tuksido cadangan Yang langsung saja ia pakai dan pergi ke markas Suhman Dan terjadilah baku hantam Jimmy harus cepat-cepat mengalahkan Suhman Karena ia harus berpacu dengan waktu Yang tinggal beberapa detik serangga-serangga ilmiah itu Terutama ratunya akan menyebar ke seluruh dunia dan merusak air Namun akhirnya Jimmy pun berhasil mengalahkan Suhman Dengan menancapkan ratu serangga itu ke mulut si Suhman Yang hasil Suhman pun makan tayinya sendiri Berselang beberapa menit polisi pun berhamburan datang ke situ Heran airnya telah terus-telah terus polisi Yang sebenarnya juga alasan Dale Blaine memberikan tuksido itu kepada Suhman Hanya sebagai pancingan saja Supaya Suhman mempercayainya Dan Dale Blaine bisa mengaktifkan GPS dan memberikan keberadaan mereka Pemimpin intelijen pun bangga dengan mereka berdua Namun disayangkan Jimmy sudah terbongkar soal kebohongannya Tapi Jimmy meminta satu hal kepada intelijen Untuk menolongnya mendekati wanita pujaannya yaitu Jennifer Pada keesokan arinya Ia pun langsung ditolong dengan berbagai cara oleh mereka termasuk Clark Devin Namun kembali lagi Jimmy tak memiliki kepercayaan diri lebih untuk berkenalan dengan Jennifer Yang malah Jennifer ketakutan atas tingkah laku Jimmy itu Walaupun demikian, Jimmy tak perlu sedih Karena ia memiliki Dale Blaine yang senang hati menjadi sahabat terbaiknya Film pun berakhir Wow, film yang cukup seru sekali ya Terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan lupa juga subscribe dan subscribe juga gak apa-apa Mohon maaf bila ada kesalahan See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax